Pemirsa sebuah rumah di Jombang hancur akibat meledaknya bahan petasan yang ada di dalam rumah tersebut. Ledakan ini mengakibatkan satu orang tewas di lokasi kejadian dan satu lainnya mengalami luka bakar. Rumah yang hancur ini berada di desa Karangpakis, kecamatan Kabuh, Jombang. Kasubag Humas Polres Jombang AKP Haryono mengatakan ledakan terjadi saat pemilik rumah bernama Sukijan sedang menunaikan sholat tarawih. Dari hasil penyelidikan sementara, ledakan dipicu oleh salah satu penghuni rumah yang sedang meracik petasan. Namun polisi masih mendalami kejadian tersebut dan belum dapat mengambil kesimpulan terkait adanya barang bukti. Temukan di TKP adalah satu buah terapu, satu buah kaleng, sisa belerang, abu bekas belerang yang sudah terbakar. Terus cat yang ditemukan di TKP adalah satu buah terapu, satu buah kaleng, sisa belerang, abu bekas belerang yang sudah terbakar. Terus cat yang digunakan untuk pavel mercon, dua serbuk untuk pavel mercon. Terus cat yang digunakan untuk pavel mercon.